Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari disini Sebelumnya, secara bertahap kita sudah pernah membahas tentang berbagai macam keris berdasarkan jumlah lok atau lokukannya Mulai dari keris lurus hingga keris lok 13 Lomrahnya, memang keris hanya dibuat dengan lok berjumlah segitu saja antara lok 3, 5, 7, 9, 11, atau 13 Itulah yang paling umum kita temukan Akan tetapi, keris juga bisa dibuat dengan jumlah lok melebihi itu Keris-keris dengan jumlah lok di atas 13 inilah yang kemudian disebut dengan istilah keris kolobijen Bila dibuat dengan 15 atau 17 lokukan Maka biasanya keris tersebut masih memiliki panjang bila yang normal Tetapi bila jumlah loknya sampai 19 atau lebih Maka ukuran bila-bila pasti akan lebih panjang dari keris biasa Keris-keris semacam ini tidak banyak ditemukan Karena memang di zaman dulu jarang sekali dibuat Terkadang, istilah keris kolobijen ini dipakai juga untuk menyebut keris dengan jumlah lok wajar Entah itu 3, 5, atau 7 Tetapi risikannya tidak sesuai dengan parkem Atau tidak ada nama dapurnya Dapur kolobijen ini tidak hanya terdapat pada keris saja Tetapi juga bisa ditemukan pada tombak ataupun pedang Kalau pada tombak, penggolongan jenis kolobijen ini tidak dikaitkan dengan jumlah loknya Tetapi bentuk tombaknya secara umum Contoh bentuk tombak yang tergolong kolobijen antara lain adalah serpomino, bulan tumanggal, dan rusandito Sedangkan pada pedang, yang dikatakan kolobijen adalah yang bentuknya tidak pakem Atau di luar rizikan pedang yang benar Misalnya penambahan kembang kacang atau hiasan naga pada bagian panggalnya Istilah kolobijen banyak yang mengaitkan dengan istilah polobijen Yaitu tanaman selingan Selain tanaman makanan pokok yang berupa badi Sehingga kolobijen sebagai tosan aji dimaknai sebagai pusaka selingan Pembuatannya bersifat khusus dan tidak seperti biasanya Terutama keris luk 23 yang meskipun tidak banyak ditemukan dalam literatur perkerisan Tetapi masih bisa dijumpai walaupun memang sangat jarang Orang tua zaman dulu berkata bahwa luk 23 merupakan dapur sinanggar alias ditabukan Karena hanya boleh dimiliki oleh para raja dan keturunannya saja Itu pun hanya dibabar ketika dibutuhkan oleh orang-orang tertentu yang diizinkan Kurang lebih seperti itulah yang dapat saya bagikan kali ini Semoga menjadi kemampuan bagi Anda Selamat berhaya